Intro Kelapa termasuk tanaman yang banyak tumbuh serta memiliki peranan penting di bumi Minang karena dibutuhkan ahli peti kelapa yang handal dan terpercaya Perkenalkan salah satu pemati kelapa dengan kredibilitas yang tak perlu diragukan lagi Pintar, gesit, usianya baru 10 tahun Ini dia, ayu! Sumatera Barat terutama daerah Pariaman selalu erat kaitannya dengan perimata yang satu ini Baruak alias beruk Satwa cerdas ini tergolong agresif loh Apalagi dengan orang asing yang baru ditemuinya Kalau begitu, mari kita sogok dia dengan ini Agar kinerjanya tetap maksimal, ayu wajah menenggak ramon berhasil Plus melahap semangkuk nasi terlebih dahulu Nah, si ayu ini hari ini mau kita ajakin cari kelapa yang banyak Nah, karena dia adalah rekan kerjanya Uni Eti Uni Eti ini tiap hari bawa-bawa ayu untuk cari kelapa Dia tahu kelapa yang bagus yang mana ya Uni ya Yang tua dong Yang tua? Oke Wah, udah tuh, abis kayaknya Cinta Kenyan ya Kerja kita ya Setelah semua ludes tak bersisa, waktunya ayu bekerja Sepeda kumbang siap mengantar menuju kebun kelapa yang siap dipanen Asik Tidak tahu ya Soalnya ini buat saya duduk Oke, tempat tiga nih Kita cari keliling kebun kelapa Ayo, mulai Mulai Sampai kek like Sudah sampai di kawasan perburuan Secepat kilat, ayu pun langsung memanjat Seperti sudah otomatis Dengan cepat, ayu bergerak kesit memelanilah kelapa yang sudah layak petik Setelah digigit sedikit, buah kelapa dipuntir hingga jatuh Jatuh Warga Pariaman menjadikan beruk sebagai pemerti kelapa sejak tahun 1830 Pelatih baruat bahkan jadi profesi yang masih diandalkan Karena memanfaatkan keterampilan beruk untuk memilih dan mengambil kelapa Dimilai masih sangat efektif Baik dari segi tenaga maupun finansial Oh iya, kelapa yang diambil bisa sesuai permintaan lho Biasanya Uni Ati akan memberi pengarahan pada ayu Akan petik kelapa yang tua atau muda Butir demi butir kelapa telah jatuh menghujam bumi 500 rupiah per butir kelapa adalah upah yang diterima Uni Ati dari sampah milik kebun Sementara, ayu sudah cukup senang Jika satu atau dua butir kelapa diantaranya Bolehnya nikmati Sampai diantaranya terus ya Rata-rata usia maksimal beruk adalah 15 tahun Nah, maksudnya Uni Ati harus menyiapkan generasi penerus sendiri mungkin Umur Andri baru menjelang 2 tahun Jadi, lagi semangat-semangatnya belajar nih Mendidik beruk memang butuh kesabaran Namun, cara belajar sambil bermain seperti ini Berbukti apa melahirkan beruk berkualitas Ayo, Andri, semangat Semangat, semangat, semangat Ayo, ayo, lagi, lagi Satu, umpah mengajak Ayo, Andri Ayo, wa Ayo, Andri Mana? Jangan lupa cuci badan Andri dengan shampoo wangi Mangi di sungai juga bisa membantu Andri dan Ayu berolahraga Karena di sini, mereka harus berusaha berdiri sebelum menahan arus sungai yang kuat Berhubung Andri masih junior Yuk, jangan lama-lama Cuci masuk angin Udah ininya Ini aja takut airnya gede ya Kasian, Cicut, Kak, kalau sudah seperti ini ya Ini udah bukan rekan kerja lagi Bahkan buruk ini sudah jadi seperti sang buah hati ya Nah, pekerjaan seperti ini mungkin kelihatannya ketinggalan zaman Tapi, ini lebih dari sekedar profesi Ini bisa menjadi potensi wisata yang luar biasa Kalau menurut saya, ini nggak boleh bunah dari Indonesia Ya, Andri ya Oh, Andri kedinginan Awannya Oh, Andri kedinginan Saya kedinginan, ini aku, Andri Oh, Andri kedinginan Oh, Andri kedinginan Oh, Andri kedinginan Oh, Andri kedinginan